Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang Beberapa bagian tidur Jadi tidur itu banyak macamnya Disini saya ambil dari kitab hashyatul jaman Juz 2 halaman 4 Dijelaskan Tidur itu ada tujuh macam Jadi tidur ada tujuh bagian atau tujuh macam Yang pertama Tidur kondisi lupa Tidur celaka Nanti untuk penjelasannya Tidur lupa itu seperti apa Tidur celaka itu seperti apa Yang ketiga Tidur laknat Yang keempat Tidur siksaan Yang kelima Wa naumur roha Tidur istirahat Yang keenam Wa naumur rahma Tidur rahmat Yang ketujuh atau yang terakhir Wa naumul hasharot Tidur kerugian Nah sekarang bagian pertama yaitu Apa yang dimaksud dengan Tidur lupa Karena tadi saya singgung bagian pertama Tidur lupa Jadi kira-kira apa sih Yang dimaksud dengan tidur lupa Yaitu Fanaumuh fi majelisi zikri Yang dimaksud Tidur lupa itu adalah Tidur pada waktu Majelisi zikir Tidur pada waktu Ada Talaki Ada pengajian kitab Ada pengajian keagamaan Jadi ketika kita hadir Di sebuah majelis sulal ilmi Majelis zikir Sebuah majelis yang di dalamnya itu Membahas tentang masalah ilmu Tentang membahas antara halal dan haram Masalah ibadah yang benar seperti apa Ibadah yang salah juga seperti apa Membahas tentang masalah Muamalah dan seterusnya Tidur pada waktu itu Namanya Naumul wafalah Tidur lupa Bagian yang kedua Yang dimaksud Naumus syakawah Tidur jelaka Adalah An-naumu Fi wakti sholah Tidur jelaka itu Adalah Tidur pada waktu sholat Jadi Pada waktu sholat Dia dalam kondisi tidur Dalam keadaan tidur Maka Dalam hal ini Diistilahkan Naumus syakawah Tidur jelaka Yang ketiga Yang dimaksud dengan Tidur laknat Itu apa Yaitu adalah An-naumu Fi wakti subahih Jadi Yang dimaksud dengan Naumul laknat Tidur laknat Adalah tidur pada waktu subuh Ya mungkin Karena waktunya sangat pendek Dan dalam waktu subuh itu Sangat banyak fadilahnya Akan tetapi Kita tidak Memanfaatkan Menggunakan waktu itu Dengan sebaik mungkin Yang keempat Naumul uqubah Yang dimaksud dengan Tidur siksaan adalah An-naumu Ba'dal fajrih Nah ini An-naumu Ba'dal fajrih Tidur setelah Terbitnya fajar Jadi Setelah masuk Waktu subuh Ternyata tidur Ternyata tidur Maka dalam hal ini Namanya Naumul uqubah Tidur siksaan Selanjutnya Naumul rohah Tidur istirahat Naumul rohah itu Tidur istirahat itu Adalah An-naumu Qabla zuhrih Tidur sebelum duhur Jadi mungkin Mulai pagi Dia sudah Menjalankan Aktifitasnya Menjalankan Kegiatannya Sebagai kepala rumah tangga Umpamanya Jadi sebelum Waktu duhur Dia tidur sebentar Itu Itu namanya Naumul rohah Jadi Tidur Qailulah Tidur sebentar Itu Naumul rohah Istirahat Selanjutnya Naumul rahmah Tidur rahmat Tidur Karena rahmat itu Adalah An-naumu Ba'dal isya Tidur setelah Solat Isya Jadi Tidur setelah Solat Isya Itu adalah Naumul rahmat Tidur rahmat Dia mulai Pagi Sampai Suri Menjalankan Kegiatan Beraktifitas Mungkin Butuh istirahat Juga Dan juga Di malam hari Waktunya istirahat Maka Setelah Solat Isya Dia Sempatkan Untuk Tidur Maka Tidur Semacam Itu Namanya Naumul rahmat Tidur Rahmat Selanjutnya Tidur Kerugian Naumul hasarun Adalah An-naumu Fi Laylatil Jum'ah Tidur Di malam Jum'at Karena Di malam Jum'at Itu Sebuah Waktu Atau Malam Yang Sangat Istiqaba Yang Dikaburkan Doanya Ternyata Di malam Itu Kita Tidak Memanfaatkan Tidak Menggunakan Waktu Itu Maka Kalau Kita Tidur Di malam Jum'at Maka Termasuk Kategori Naumul Hasarun Tidur Yang Menyebabkan Kerugian Jadi Ini Tentang Masalah Pembagian Tidur Jadi Jumlahnya Tidur Itu Ada Tujuh Beserta Masing-masing Daripada Penjelasannya Naumul Roha Itu Apa Naumul Syakawa Itu Apa Sebagaimana Tadi Yang Saya Jelaskan Jadi Ini Terus Sekalipun Sangat Singkat Dan Sangat Sedikit Semoga Manfaat Dan Beroka Dan Jika Ada Kesalahan Saya Mohon Maaf Akhiran Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih